Intro Informasi selanjutnya, Pemerintah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menolak proposal investasi Apple sebesar 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,58 triliun rupiah. Menperin menilai investasi tersebut belum memenuhi 4 aspek berkeadilan. Pemerintah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menolak proposal investasi Apple sebesar 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,58 triliun rupiah. Agus menilai investasi tersebut belum memenuhi 4 aspek berkeadilan. Keempat aspek tersebut menjaguh perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia. Saat ini, Apple belum investasi fasilitas produksi pabrik di Indonesia, perbandingan investasi merek-merek handphone, komputer genggam, dan tablet lain di Indonesia, penciptaan nilai tambah, serta penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Agus meminta raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu menambah nilai investasi di Indonesia untuk membangun pabrik, sehingga bisa menciptakan nilai tambah dari sisi penciptaan lapangan kerja hingga pendapatan negara. Selain itu, Kemen Perin tetap mengharuskan agar Apple melunasi sisa komitmen investasi 2023. Sisa pelunasan komitmen ini tidak menjadi bagian dari pembahasan proposal baru, di mana pembahasan proposal baru berlaku untuk kewajiban Apple pada 2024-2026 untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Apple memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan proposal setiap 3 tahun konsekuensi dari keputusan investasi Apple, yang memilih skema inovasi untuk memperoleh sertifikat TKDN. Kemen Perin segera memanggil pihak Apple datang ke Indonesia untuk membahas pelunasan komitmen investasi pada 2023, serta proposal baru 2024-2026. Berbagai sepulang, tim liputan IDX Channel. Dan pemeriksa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!